bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa stainu temanggung mata kuliah fikir mawaris kali ini akan saya terangkan mengenai tentang kewarisan dimana kewarisan untuk mata kuliah semester pendek ini nanti cukup ada pengopatan artinya materi yang biasa saya sampaikan dalam banyak sekali cakupan ini nanti untuk semester pendek saya sampaikan dengan cara yang lebih ringkas nanti cakupan pembelajarannya saya fokuskan hanya kepada faroidnya saja atau pembagian harta penghitungannya adapun nanti terkait fikirnya terkait dasar hukumnya terkait kondisi sejarah lalu konteks di Indonesia konteks hukum mawaris di Indonesia dan lain sebagainya silahkan nanti Anda pelajari literaturnya sendiri sebelumnya mari kita buka perkuliahan ini dimana nanti perkuliahan nanti akan saya bagi menjadi 4 video video pertama ini hanya berisi teori-teori penjabaran secara garis besar nanti video kedua ketiga dan empat berisi praktik atau cara perhitungan faroid bagian-bagian asobah dan lain sebagainya dalam 3 video selanjutnya jadi video pertama teori video kedua tiga dan empat nanti praktik nanti kalau misalnya ada waktu nanti saya tambah video kelima untuk membahas membahas kasus-kasus yang khusus sebelumnya kita awali dengan bacaan umul kitab kita niatkan untuk guru-guru kita untuk keluarga kita untuk mu'alif dari kitab yang kita pakai untuk pengarang buku yang kita pakai semoga kita semuanya dan para guru-guru kita mendapatkan manfaat mendapatkan berkah dari apa yang kita lakukan apa yang kita pelajari lewat video tutorial fikir mawaris ini al-fatiha a'udzubillahiminehsy'antanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim balik yawmin deni rabat wa yakadistow'in ada surat al-mustaqib surat al-ladina'namta'u alayhim khairul makhidabi'u alayhim al-adha al-adha al-da'alim amin baik selanjutnya ini teori yang pertama teori ini nanti berisi dalam 2 slide slide-nya nanti saya sharekan via WA Selat yang pertama ini berisi tentang dasar-dasar mawaris Dimana pengantarnya yang pertama ini kaitannya dengan Bagaimana fikir mawaris ini merupakan ilmu yang kita bisa katakan ini nyaris hilang Kenapa nyaris hilang? Sebagaimana termaktub juga di dalam salah satu hadis Ilmu nanti yang akan dicabut pertama kali itu adalah ilmu mawaris Ilmu faroib itulah ilmu yang akan pertama kali dicabut Saya kira ini logikanya sangat bisa kita pahami seiring dengan perjalanan zaman Karena memang banyak sekali orang yang sekarang ini mencoba untuk mengkontekstualisasi Padahal ada di dalam koridor usul fikih juga mengatakan Ada beberapa hukum yang tidak perlu dipikirkan lagi Tidak perlu di... tidak membuka ruang pikiran untuk masuk ke dalamnya Contoh yang merupakan hal-hal yang bersifat kot idilalah Atau bersifat pasti Dimana ayatnya itu biasanya berbentuk khos Biasanya tidak perlu memerlukan ijtihad lagi Artinya seluruh ulama bersepakat mengenai hukumnya Salah satunya misalnya Kewajiban tentang sholat Sholat itu wajib semua orang sepakat Semua muslim sepakat Semua ulama sepakat Empat madhab yang sering banyak sekali Perbedaan pendapat di hal-hal yang furu'iyah Di hal-hal yang cabang Kalau sudah membahas hal yang pasti Wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan Dan lain sebagainya Bilangan sholat duhur dan lain sebagainya Itu sudah tidak ada perbedaan pendapat Begitu pula dengan faro'id Dimana faro'id merupakan cabang dari mawaris Itu menggunakan ayat-ayat yang kot i Pasti kot idilalah Sehingga sebetulnya sudah tidak membuka ruang Bagi akal pikiran untuk masuk ke dalamnya Namun kita harus akui sekarang ini banyak sekali paham Liberalisme Berpikir secara liberal itu boleh-boleh saja Tapi kalau menggunakan liberalisme Artinya benar-benar memisahkan Benar-benar bebas di dalam berpikir Sehingga semua hal Di dalam ajaran Islam itu dipikirkan Maka itu akan menimbulkan Ya saya boleh katakan nanti akan hilang Dengan sendirinya ilmu faro'id itu Selain itu juga ini kaitannya dengan Hukum fikih Dimana Kita harus akui bahwasannya ada hal yang bersifat Pasti dan juga terperinci Di dalam fikir itu Kalau sudah pasti dan terperinci Maka sudah Tidak perlu di Tidak perlu diijtihati lagi Namun kita harus pahami Saat ini memang banyak sekali Kontekstualisasi Banyak sekali pemikir cendekia muslim Yang liberal Pahamnya liberalisme Dengan mencoba untuk bebas Menggali semuanya Sehingga ini mengancam hilangnya ilmu faro'id Tujuan Tujuan Yang pertama Di dalam Teori ini Adalah yang pertama Untuk menggali Tentang dalil-dalil hukum Sumber hukumnya Jadi kita mencoba untuk Melakukan Apa namanya Takwil Atau mencoba untuk Mengetahui sebetulnya perjalanan Sampai muncul hukum Tentang kewarisan Dari ayatnya itu seperti apa Lalu yang kedua Ini kaitannya dengan Kaitan luhawiyahnya seperti apa Lalu yang terakhir Ini kaitannya dengan bagian-bagiannya Ini yang Saya Ajarkan untuk mata kuliah reguler Tapi karena ini adalah mata kuliah SP Yang perlu dipepatkan Maka Pembahasan saya fokuskan untuk Yang ketiga Yaitu untuk bagian-bagiannya Jadi ini Nanti silahkan Anda belajar sendiri Lewat literatur-literatur yang ada Lalu waris Lalu faro'id Dan juga fikir mawaris Ketiganya sebetulnya Biasanya tidak terlalu diperbedakan Tapi disini sebetulnya memang sangat berbeda Yang pertama waris Waris itu dari kata warosha Dimana warosha itu Berpindahnya suatu ke orang lain Dimana ini Tidak hanya terbatas pada harta warisan Ini juga bisa pada ilmu Bisa pada hal yang lain Selanjutnya dengan faro'id Faro'id itu dari kata Faro'id Mavrudoh itu sama dengan Mukotaroh Yang artinya adalah bagian yang telah ditentukan Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasanya Sebetulnya Faro'id adalah bagian dari waris Dari mawaris Mawaris itu Jamaknya ya Mawar itu Jamaknya dari waris Ini kewarisan gitu ya Kewarisan itu Dia mencakup hal-hal yang lebih umum Jadi mulai dari Rukun waris itu Siapa saja Orang yang meninggal Orang yang mendapatkan Harta warisan Lalu bagaimana Siapa saja yang tidak boleh mendapatkan Siapa yang diharamkan Mendapatkan Siapa yang terhijab Dan lain sebagainya Itu masuk dalam Koridor fikih mawaris Ada pun ilmu faro'id Itu hanya membahas tentang Pembagiannya Walaupun kalau nanti kita berbicara Pembagian Nanti juga akan menyinggung Ketadi yang dibahas Di dalam fikih mawaris Tetapi kalau dari definisinya Secara bahasa memang Antara faro'id dengan mawaris itu Cakupannya lebih luas mawaris Jadi mawaris itu mencakup Di dalamnya ada ilmu faro'id Ada pun fikih mawaris Ilmu waris Ilmu waris itu Ada yang mendefinisikan Bahwasannya Ilmu mawaris itu berkaitan dengan Siapa saja yang mendapatkan bagiannya Bagaimana dan lain sebagainya Fikih mawaris Kita sebagaimana yang kita ketahui Yang namanya fikih adalah Ilmu atau pengetahuan Tentang hukum-hukum Artinya Kalau fikih mawaris Berarti fikih tentang Kewarisan Fikih tentang Ilmu-ilmu yang tadi Dipelajari dalam kewarisan Nanti terkait definisi Silahkan Anda pelajari sendiri Selanjutnya Dasar hukumnya Ada Anissa Ayat 7 dan juga 11 Sebagaimana tadi yang Saya cabarkan Ada ayat-ayat Al-Quran Ataupun Al-Hadis Yang tidak membuka ruang Akal pikiran Untuk menggali kembali Dimana Ayat-ayat tersebut Itu ada yang Dalam bentuk Khos Salah satu bentuk Khos itu adalah Bilangan Bilangan Dimana bilangan-bilangan tersebut Itu Dalam beberapa takwil Usul fikih Luhowiah Itu dikatakan Tidak lagi membuka Ruang akal pikiran Untuk beristihat di dalamnya Sebagaimana misalnya Ayat Walmutolakotu Yateropas Nabi Angfusihim Salah Sati kuruk Salah sati kurukin Orang-orang yang ditalak Itu Beridah Selama Tiga kuruk Tiga kuruk Ini Tidak pernah diperdebatkan Ya tiga kuruk Walaupun ada yang mengertikan Tiga kali suci Ada yang mengatakan Tiga kali haid Tapi yang jelas Tidak pernah ada yang Yang menyangkal Tentang tiganya Jadi Angka-angka Di dalam Al-Quran Itu kebanyakan Bahkan mungkin semuanya Itu tidak Membuka ruang Pakai akal pikiran Untuk membuka kembali Dan ternyata Kewarisan ini Ayat-ayatnya Rata-rata Detail dan terperinci Sangat terperinci Artinya apa Artinya sebetulnya Kalau kita berbicara Faroid Pembagian harta Yang merupakan Bagian dari mawaris Maka disitu Sebetulnya Tidak lagi Membuka ruang Bagi Mujtahid Untuk Menggali kembali Sebetulnya Apa Di dalamnya Hanya Mengkaji saja Bukan untuk Mentakwil ulang Ayat-rata Banyak sekali Ada Anisa 17-11 Nanti dibaca sendiri Karena nanti Kita akan langsung Ke praktiknya Setelah ini Jadi untuk Ayat-ayatnya Silahkan Anda Baca-baca sendiri Ada Anisa Ayat 12 Lalu hadis Tentang Urgensi Fikih Mawaris Disini dikatakan Bahwasannya Ilmu Faroid Itu adalah ilmu Yang Tingkat Kepentingannya Itu Di bawahnya Ayat-ayat Ayat-ahkam Dan hadis Nabi Ini sangat Luar biasa Bahwasannya Setelah Ayat-ahkam Ayat-ahkam Itu berarti Ayat Al-Quran Yang langsung Membahas hukum Hukum Fikih Yang jumlahnya Ada yang mengatakan 330 ayat Dan lain sebagainya Itu Lalu ada hadis Dan setelahnya Faroid Faroid menempati Urutan ketiga Ini menunjukkan Betapa sangat Urgennya Ilmu Faroid Dalam hadis yang lain Dikatakan Ilmu yang akan Pertama kali Dicaput dari Muka bumi Itu adalah Ilmu Faroid Artinya Kita tahu kan Bahwasannya Allah tidak Apa namanya Salah satu Tanda dari hari akhir Itu adalah Dicaputnya Ilmu-ilmu agama Hilangnya Al-Quran Ya kan Hilangnya Al-Quran Ini ya Salah satu Salah satu Wujudnya Adalah hilangnya Ilmu atau Ajaran agamanya Itu sendiri Dimana Hilangnya Ajaran agama Itu Dibarengi Dengan hilangnya Para ulama Dicaputnya Para ulama Dan Salah satu Ilmu yang akan Dicaput Pertama kali Adalah ilmu Faroid Artinya Dengan mempelajari Ilmu Faroid Itu kita juga Berusaha Bareng-bareng Diniatkan Semoga Dengan kita Mempelajari Ilmu Faroid Kita menjadi Wasilah Untuk Bertahannya Ajaran agama Di muka bumi Karena ilmu Faroid Adalah ilmu Yang akan Pertama kali Dicaput Nanti Hadis Nabi Tentang Kewajiban Mengaplikasikannya Ini tentang Suatu cerita Tentang Salah satu Sahabat Nabi Tentang Pentingnya Untuk Mengamalkan Ilmu Faroid Sebetulnya Kalau dari Hadis ini Pada intinya Gini Yang namanya Manusia itu Selalu akan Mendahulukan Hak daripada Kewajibannya Apalagi Kalau berbicara Mengenai Harta Misalnya Ada seorang Orang meninggal Meninggalkan Anak Seseorang meninggalkan Meninggalkan Anak Dua orang anak Gitu aja lah Orang tua meninggal Lalu meninggalkan Dua orang anak Dua orang anak ini Ketika orang tuanya Meninggal Meninggalkan Harta warisan Yang akan Mereka pikirkan Adalah Saya mendapatkan Berapa Bukan Membicarakan Tentang Kewajiban Tapi yang akan Selalu dipikirkan Adalah Saya mendapatkan Berapa Kenapa demikian Karena Tabiat manusia Itu menyukai Harta Artinya Harus Ada Aturan Yang pasti Tentang Bagian Harta Sehingga Anak-anak Atau ahli waris Tadi Tidak Lagi Mampu Untuk Menggugat Dengan Bagian Tersebut Jadi Jadi Kalau Sudah Dipastikan Maka Tidak Perlu Ada Lagi Cek Cok Ini Saya Dapat Ini Saya Dapat Berapa Dan sebagainya Tidak perlu Ada Karena Sudah Ditentukan Tapi Kalau Tidak Ditentukan oleh Faroid Yang akan Terjadi Adalah Semua Akan Merasa Lebih Berhak Saya Saya Merasa Lebih Berhak Akhirnya Yang Satunya Lagi Merasa Lebih Berhak Bunuh Bunuhan Dan lain Sebagainya Itu Sangat Sering Terjadi Itulah Urgensi Dari Faroid Oke Itu Slide Yang Pertama Kita Lanjut Ke Slide Yang Kedua Slide Yang Kedua Ini Nanti Akan Membah Serah Rukun Dan Syarat Dari Mawaris Namun Nanti Sebetulnya Ini Lebih Kepada Teori Teori Kelanjutan Dari Slide Yang Pertama Tadi Yang Pertama Tentang Pengantarnya Secara Garis Besar Yang Akan Dipelajari Itu Yang Pertama Nanti Harus Bahas Rukun Dan Syarat Nanti Harap Kita Mampu Melakukan Mapping Jadi Sesuatu Yang Berbeda Mungkin Ketika Belajar VK Mawaris Di Sini Dan Juga Di Tempat Lain Di Saya Maksud Saya Saya Itu Kalau Ngajar Mawaris Pakainya Bagan Dan Struktur Dimana Bagan Dan Struktur Ini Sudah Saya Urutkan Dengan Cara Yang Paling Mudah Karena Mawaris Itu Memang Identik Dengan Matematika Identik Dengan Kerumitan Kalau Tidak Diatur Dengan Sistematika Mapping Yang Baik Biasanya Akan Terjadi Banyak Sekali Kebingungan Saya Saja Yang Mempelajari Berkali-kali Itu Kadang Masih Terbulak Balik Jadi Mapping Ini Sangat Penting Mempelajari Rukun Dan Syarat Itu Harapannya Nanti Bisa Mempelajari Mengenai Mapping Dimana Mapping Urutannya Nanti Kaitan Dengan Hijab Mahjub Syarat Nilainya Jadi Secara Garis Besar Nanti Urutannya Setelah Mengetahui Syarat Rukun Nanti Kita Mengetahui Siapa Saja Ahli Waris Menghijab Mahjub Nya Nilai Yang Didapatkan Berapa Nanti Secara Garis Besar Nanti Kita Lanjutkan Ketika Praktik Nanti Akan Lebih Jelas Yang Pertama Rukunnya Dulu Ada Mewaris Mewaris Atau Yang Mewariskan Atau Si Mahit Jadi Mahit Itu Nama Lainnya Mewaris Lalu Ada Waris Dimana Waris Ini Adalah Pewaris Nama Lain Dari Ahli Waris Adalah Waris Jadi Beda Antara Mewaris Sama Waris Walaupun Sama-sama Isim Fa'il Kalau Mewaris Itu Dari Kata War Rotha Ya Waris Itu Fa'il Dari War Rotha Ada Tesjidnya Tapi Kalau Waris Itu Dari Kata War Rotha Tidak Ada Tesjidnya Yang Pada Intinya Mewaris Itu Adalah Masih Mayit Lalu Waris Adalah Ahli Waris Atau Orang Yang Nanti Akan Mendapatkan Pembagian Hartanya Lalu Ada Maurus Yaitu Harta Yang Ditinggalkan Maurus Adalah Harta Yang Ditinggalkan Nanti Kita Akan Menggunakan Terminologi Yang Mudah Saja Yang Selesa Anda Sudah Tahu Ketiga Rukun Ini Nanti Kita Akan Pake Terminologi Mayit Ahli Waris Harta Harta Yang Ditinggalkan Syarat Waris Itu Adanya Kematian Secara Nyata Maupun Dinyatakan Jadi Ada Kematian Yang Nyata Ada Kematian Yang Harus Dinyatakan Kematian Kematian Nyata Itu Kalau Kita Sudah Tahu Beneran Dia Sudah Mati Tidak Bernafas Lagi Dimakamkan Itu Namanya Kematian Nyata Ada Kematian Yang Harus Dinyatakannya Itu Kematian Dimana Orang Itu Hilang Dan Kita Tahu Kabarnya Bagaimana Misalnya Hilang Karena Bencana Alam Tahu Dia Masih hidup Atau Enggak Tapi Ternyata Setelah Dicari Berhari Bahkan Bulan Bulan Tahu Maka Dinyatakan Meninggal Dunia Secara Karena Ada Secara Hukum Jadi Dinyatakan Secara Hukum Telah Meninggal Itu Sudah Bisa Menjadi Syarat Dari Kewarisan Yang Kedua Adalah Ahli Waris Masih Hidup Jadi Kewarisan Terjadi Kalau Ahli Waris Hidup Jadi Yang Pertama Tadi Si Mayat Harus Sudah Mati Kalau Masih Hidup Bukan Mayat Namanya Ahli Waris Masih Hidup Yang Terakhir Adalah Tidak Adanya Penghalang Kewarisan Jadi Penghalang Kewarisan Ini Dikarenakan Tiga Hal Yang Pertama Adalah Pewaris Membunuh Mewaris Pembunuhan Ini Seorang Yang Membunuh Akan Terhalang Atau Diharamkan Bukan Terhalang Diharamkan Untuk Mendapatkan Harta Waris Yang Kedua Adalah Perbudakan Dan Yang Terakhir Adalah Berlainan Agama Ini Nanti Kalau Membahas Berlainan Agama Ini Sudah Bisa Jadi Satu Makalah Sendiri Karena Berlainan Agama Ini Mungkin Kaitan Dengan Asasi Manusia Dan Sebagainya Itu Nanti Akan Bermasalah Tapi Itulah Yang Namanya Ajaran Fikih Fikih Itu Berlaku Fikih Mawaris Berlaku Di dalam Koridor Umat Muslim Artinya Berlainan Agama Antara Mayit Dengan Ahli Waris Mengagalkan Adanya Kewarisan Selanjutnya Ahli Waris Dan Pembagian Ahli Waris Itu Ada Yang Disebut Asab Ulfurut Yang Kedua Adalah Asobah Disini Bisa Dilihat Pembagian Dari Ahli Waris Itu Sebetulnya Banyak Sekali Jadi Pembagian Berdasar Apa Berdasar Apa Berdasar Apa Tapi Ini Dibedakan Berdasarkan Ketentuan Ketentuan Bagiannya Jadi Kalau Dibagi Berdasarkan Ketentuan Yang Dibagi Itu Hanya Ada Dua Yang Pertama Itu Adalah Ashab Ulfurut Itu Adalah Jama' Dari Sohib Ulfard Yang Artinya Adalah Ahli Waris Ingat Ashab Ulfurut Adalah Manusia Bukan Harta Ashab Ulfurut Sohib Ulfard Adalah Ahli Waris Artinya Orang Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Harta Sisa Jadi Bukan Harta Sisanya Kalau Harta Sisa Itu Beda Lagi Jadi Asobah Bukanlah Sisa Kan Kalau Kita Sering Bercanda Makan Sisa Satu Sering Kita Bilang Ah Ini Asobah Buat Saya Padahal Yang Namanya Asobah Itu Bukan Harta Sisa Atau Sesuatu Yang Sisa Bukan Asobah Adalah Orang Orang Yang Menerima Sisa Pembagian Setelah Dibagi Kepada Ashab Ulfurut Setelah Dibagi Kepada Orang Orang Yang Mendapatkan Bagian Bagian Pasti Faret Atau Furut Itu Ada Enam Diurutkan Dari Yang Paling Besar Itu Dua Per Tiga Kalau Ada Yang Masih Bertanya Dua Per Tiga Itu Berapa Dua Per Tiga Analoginya Adalah Ada Satu Dibagi Tiga Lalu Diambil Dua Dari Tiga Itu Diambil Dua Itulah Dua Per Tiga Satu Dibagi Tiga Bagian Lalu Mengambil Dua Dari Tiga Itu Namanya Dua Tiga Ada Yang Lebih Kecil Lagi Yaitu Setengah Setengah Itu Hembang Yang Setengah Satu Dibagi Dua Itu Namanya Setengah Lalu Sepertiga Sepertiga Itu Adalah Satu Dibagi Tiga Lalu Kita Mengambil Satu Bagian Itu Namanya Sepertiga Seperempat Seperempat Adalah Setengah Dari Setengah Atau Satu Dibagi Empat Kita Ambil Satu Itu Namanya Sepert Empat Lalu Sepert Enam Sepert Enam Itu Adalah Jadi Hanya Ada Bagian Ini Urutan Dari Yang Palik Besar Sampai Yang Paling Kecil Jadi Nilai Bawah Semakin Besar Ini Justru Malah Menjadikan Dia Semakin Kecil Walaupun Dua Pertiga Sama Setengah Ini Walaupun Bawahnya Besar Tiga Daripada Dua Tapi Dua Pertiga Lebih Besar Kenapa Karena Pembilangnya Bilangan Atasnya Lebih Besar Dua Satu Pertua Pembilangnya Angka Satu Dua Pertiga Pembilangnya Angka Dua Ini Yang Lebih Besar Semakin Kecil Semakin Kecil Paling Kecil Dan Ashab Bulfurut Hanya Ada Enam Ini Gak Ada Yang Lain Gak Ada Seper Sembilan Gak Ada Seper Sebelas Gak Ada Hanya Ada Ini Ini Sebagai Dasar Pula Anda Kalau Pengen Pembagian Waris Cukup Hafalkan Enam Hal Lanjut Yang Selanjutnya Adalah Asobah Pembagian Asobah Asobah Itu Hanya Ada Tiga Jadi Ahli Waris Yang Menjadi Asobah Itu Ada Yang Sebut Asobah Binafsi Asobah Binafsi Adalah Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Sisa Karena Dirinya Sendiri Jadi Asobah Binafsi Itu Terjadi Karena Dirinya Sendiri Dia Enggak Membutuhkan Orang Lain Untuk Menjadi Penyebab Dia Menjadi Asobah Misalnya Anak Laki Laki Anak Laki Laki Contoh Dari Asobah Binafsi Dia Enggak Membutuhkan Ahli Waris Yang Lain As Anak Laki Laki Sampai Kapan Pun Dia Akan Selalu Menjadi Asobah Binafsi Akan Selalu Menjadi Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Sisa Selanjutnya Asobah Bil Ghoir Asobah Bil Ghoir Adalah Asobah Yang Menjadi Asobah Karena Bersama-sama Dengan Asobah Yang Lain Jadi Dia Itu Sebetulnya Enggak Jadi Asobah Kalau Seandainya Yang Lain Enggak Ada Kalau Asobah Yang Lain Enggak Ada Contohnya Adalah Anak Perempuan Anak Perempuan Kalau Tidak Ada Anak Laki Laki Maka Dia Mendapatkan Bagian Pasti Asabul Furut Bisa Dua Bertiga Bisa Setengah Tetapi Kalau Ada Anak Laki Laki Kan Anak Laki Laki Sebagai Asobah Maka Anak Perempuan Ketarik Dia Menjadi Asobah Juga Nah Asobah Yang Semacam Ini Disebut Asobah Bilhoir Bilhoir Artinya Dengan Yang Lain Yang Lain Itu Siapa Contohnya Tadi Anak Perempuan Dengan Si Anak Laki Laki Tertarik Ditarik Oleh Anak Laki Laki Sehingga Kalau Ada Menjadi Asobah Anak Laki Laki Asobah Binafsih Anak Perempuan Asobah Bilhoir Yang Terakhir Asobah Ma'al Goir Nah Kalau Asobah Ma'al Goir Ini Berbeda Laki Yaitu Asobah Yang Menjadi Asobah Karena Keberadaan Ahli Waris Tertentu Jadi Ada Ahli Waris Yang Dia Menjadi Asobah Karena Keberadaan Ahli Waris Tertentu Dimana Ahli Waris Tertentu Ini Bukanlah Asobah Intinya Ketika Dia Ada Dia Langsung Menjadi Asobah Itu Namanya Asobah Ma'al Goir Oke Itu ya Nanti Hal-hal Teori Seperti Ini Akan Mudah Dipahami Kalau Kita Sudah Mapping Kalau Kita Sudah Praktik Nah Ini Mapping Pembagian Ahli Waris Dalam Kewarisan Ini Tulisannya Sulit Suami Istri Nanti Juga Akan Ditulis Suami Dan Istri Dan Ingat Suami Dan Istri Ini Pilihan Karena Nggak Mungkin Seorang Mayat Punya Suami Punya Istri Kalau Mayat Laki Laki Maka Punya Istri Kalau Mayat Perempuan Maka Punya Suami Artinya Milih Suami Dan Istri Ini Pilihan Nggak Mungkin Dua Duanya Suami Dan Istri Ini Pilihan Nggak Mungkin Dua Duanya Yang Selanjutnya Adalah Dari Golongan Usul Usul Itu kan Akar Asal Asal Artinya Yang Melahirkan Yang Melahirkan Berarti Golongan Orang Tua Bahasanya Usul Itu Orang Tua Orang Tua Berarti Di Atas Kita Itu Ada Lima Tok Yang Pertama Ayah Yang Kedua Ibu Yang Ketiga Maaf Ayah Kakek Ayah Kakek Kakek Ini Adalah Kakek Dari Ayah Artinya Kakek Dari Ibu Nggak Dapat Jadi Kakek Dari Garis Ibu Itu Nggak Mendapatkan Harta Warisan Kakek Dari Garis Ayah Saja Jadi Ayah Ayah Itulah Yang Akan Warisan Lalu Ibu Lalu Nenek Nenek Ini Dua-duanya Dapat Baik Nenek Dari Garis Ibu Maupun Nenek Dari Garis Ayah Nanti Simbolnya Ayah Tetap Ayah Kakek Tetap Kakek Ibu Tetap Ibu Kalau Nenek Dari Ibu Nanti Ditulis Nenek Dari Ayah Dan Nenek Dari Ibu Ini Nanti Ketika Kita Membuat Mind Map Kita Nah Itu Furuk Keturun Hanya Ada Empat Golongan Yang Pertama Adalah Anak Laki-laki Nanti Ditulis Anak LK Yang Kedua Anak Perempuan Ditulis Anak PR Lalu Ada Cucu Laki-laki Cucu LK Lalu Ada Cucu Perempuan Cucu PR Disitu Keterangannya Cucu Laki-laki Dan Perempuan Itu Hanya Berasal Dari Anak Laki-laki Jadi Disini Dua Cucu Ini Dia Adalah Anak Dari Anak Laki-laki Bukan Dari Anak Perempuan Artinya Keturunan Dari Anak Perempuan Itu Tidak Mendapatkan Harta Waris Yang Mendapatkan Harta Waris Hanya Anak Dari Anak Laki-laki Yaitu Cucu Laki-laki Dari Anak Ini Dari Garis Ini Dari Garis Anak Laki-laki Cucu Perempuan Dari Garis Ini Nanti Mudah Ketika Sudah Melihat Bagannya Oh maaf Ada Cetutan Satu Laki Disini Ahli Waris Dilanjutkan Ke Bawah Terus Menerus Jadi Kalau Ada Itu Nggak Berhenti Sampai Kecucu Sebetulnya Bahkan Sampai Kecit Buyut Canggah Wareng Dan Seterusnya Kalau Ada Cuman Untuk Mempermudah Nanti Ini Saya Cukupkan Hanya Sampai Cucu Cicit Dan Lain Sebagainya Silahkan Diteruskan Sendiri Karena Nanti Caranya Analogis Saja Analogis Artinya Sama Ketika Membahas Anak Dan Cucu Jadi Sebetulnya Cicit Canggah Wareng Itu Terhalang Kalau Terhalang Ya Sama Saja Ini Golongan Yang Baling Banyak Golongan Yang Baling Banyak Hawashi Hawashi Itu Yang Disamping Disamping Itu Ada Golongan Saudara Saudara Simahit Ada Golongan Paman Ada Golongan Keponakan Ada Golongan Sepupu Disini Dimulai Dari Saudara Laki Laki Saudara Laki Laki Seayah Saudara Perempuan Kandung Saudara Perempuan Seayah Kandung Sama Seayah Kalau Kandung Itu Berarti Bapak Ibunya Sama Kalau Seayah Artinya Kalau Seayah Itu Artinya Ayah Ayah Sama Tapi Ibunya Beda Misalnya Ayahnya Poligami Atau Ibunya Meninggal Terus Bapaknya Nyari Ibu Yang Lain Lalu Punya Anak Laki Itu Namanya Anak Seayah Anak Seayah Terus Dari Yang ada Ini Nanti Ada Kodingnya Seperti Ini SDRA Itu Untuk Saudara Laki SDRA Jadi Kalau Laki Laki Nanti Saya Kasih SDRA Kalau Perempuan SDRI SDRA SDRI Kalau Kandung Nanti Simbolnya KDG Kalau Seayah Itu SI Selanjutnya Adalah Anak Dari Mereka Jadi Ada Anak Laki-laki Dari Saudara Apa namanya Anak Laki-laki Dari Saudara Kandung Berarti Kalau Saudara Berarti Laki-laki Anak Dari Saudara Kandung Bukan Saudari Bukan Yang Perempuan Anak Dari Saudara Kandung Yaitu Kepunakan Ini Nanti Kodenya Adalah Anak Dari SDRA KDG Artinya Anak Dari Ini Lalu Anak Dari Saudara Seayah Nah Simbolnya Anak Dari SDRA Seayah Jadi Anak Dari Ini Jadi Bukan Yang SDRI Tapi Yang Seayah Anak Dari Yang Seayah Dilihat Disini Ternyata Nanti Kepunakan Itu Yang Dapat Adalah Yang Dari Garis Laki-laki Artinya Anak Dari Yang Perempuan Perempuan Ini Nanti Tidak Dapat Jadi Kalau Misalnya Nanti Saudari Saudari Kandung Atau Saudari Seayah Punya Anak Nanti Kepunakan Dari Garis Ini Tidak Dapat Yang Dapat Hanya Yang Dari Garis Laki-laki Dari Garis Saudara Laki-laki Dan Garis Saudara Laki-laki Kandung Dan Garis Saudara Laki-laki Seayah Kepunakan Tapi Yang Laki-laki 7 8 Kaitan Dengan Paman Ada Paman Yang Kandung Ada Yang Sekaget Paman Disini Ini Adalah Dari Garis Ayah Bukan Dari Garis Ibu Ya Bukan Dari Garis Ayah Tapi Dari Garis Ibu Karena Nanti Kalau Dalam Bahasa Arab Yang Dapat Itu Amun Amun Adalah Paman Dari Ayah Artinya Saudara Dari Ayah Kalau Saudara Dari Ibu Itu Kholun Kholun Tidak Dapat Walaupun Saudaranya Ibu Kan Kita Juga Bilan Paman Kadang Pak Lek Juga Atau Pak D Tapi Bukan Itu Yang Dapat Yang Dapat Saudara Dari Ayah Jadi Paman Disini Yang dimaksud Adalah Saudara Dari Ayah Nanti Kodenya Paman KDG Sama Paman Seayah Sekaka Sekakek Artinya Kakeknya Sama Karena Ada Paman Paman Kandung Itu Artinya Saudara Dari Ayah Dimana Kakek Neneknya Sama Dengan Ayah Kalau Hanya Sekakek Berarti Neneknya Yang Beda Kakeknya Sama Neneknya Beda Mungkin Kakeknya Poligami Atau Seperti Tadi Kakeknya Setelah Neneknya Yang Pertama Meninggal Dia Menikah Lagi Lalu Melahirkan Yang Baru Itulah Yang Disebut Sebagai Paman Sekakek Neneknya Beda Tapi Kakeknya Sama Lalu Selanjutnya Adalah Anak Laki-laki Dari Paman Kandung Dan Anak Laki-laki Dari Paman Sekakek Yang Dikenal Sebagai Sepubu Karena Anak Dari Paman Sepubu Sepubu Dari Mayet Jadi Kalau Mayet Punya Paman Paman Punya Anak Anak Nanti Simbolnya Disitu Adalah Anak Dari Paman Kandung Jadi Tinggal Seperti Ini Kodenya Nanti Anak Paman Kandung Sama Anak Paman Sekakek Selanjutnya Adalah Saudara Laki-laki Seibu Sama Saudara Perempuan Seibu Seibu Itu Artinya Ibunya Sama Bapaknya Beda Jadi Ada Mayet Yang Dia Punya Saudara Dimana Saudaranya Ini Yang Sama Hanya Ibunya Bapaknya Beda Artinya Bukan Ibunya Poliandri Itu Bukan Tapi Ibunya Itu Seperti Tadi Dia Sudah Punya Ibunya Ini Punya Ayah Punya Suami Lalu Suami Yang Pertama Meninggal Lalu Dia Punya Suami Lagi Suami Yang Baru Ini Punya Anak Sehingga Muncul Saudara Saudara Seibu Baik Yang Laki Laki Maupun Perempuan Udah Hawashi Hanya Ada Itu Yang Terakhir Dari Golongan Yang Memerdekakan Ada Dua Muktik Dan Muktik 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 Dimerdekakan Dua Muktik Itu Tidak Biasanya Tetap Dimerdekakan Satu Saja Oke Jadi Kalau kita Hitung Disini Mulai 2 5 4 12 2 Totalnya Ada 25 Dimana 25 Ini Dikurangi 2 Kenapa Dikurangi 2 Karena Suami Istri Milih Salah Satu Muktik Muktik Milih Salah Satu Jadi Kalau Kita Buat Bagannya Ibaratnya Seorang Mahit Kok Meninggal Kalau Misalnya Ahli Waris Ada Semuanya Itu Hanya 23 Dengan Catatan Garis Keatas Diatasnya Kakek Sama Di Bawahnya Cucu Tidak Ada Itu Semua Hanya 23 Jadi Kalau Kita Sudah Mampu Menganalisa 23 Ahli Waris Ini Selesai Faroid Jadi Faroid Hanya Berbicara Mengenai 25 Ahli Waris Dimana Mempelajari 23 Sudah Bisa Mempelajari Faroid Ya Ini 25 Nanti Kita Akan Lihat 25 Dimana Setelah Melihat Bagannya Artinya Jika Seorang Meninggal Tadi Dia Tidak Akan Lebih Dari 23 Ahli Waris Itu Pembahasan Mengenai Ahli Waris Yang Paling Penting Ini Hafal Nanti Dan Hafalnya Ini Jangan Dihafalkan Disini Ini Saya Terangkan Untuk Penjelasan Saja Apa Maksud Dari Seayah Apa Maksud Seibu Lalu Simbol Ini Apa Sambol Ini Nanti Saya Pakai Coding Dalam Membuat Memping Karena Menghafalkan Paling Gampang Itu Pakai Gambar Nah Nanti Kita Hafalkan Ketika Sudah Mulai Menggambar Lalu Selanjutnya Ini Kaitannya Dengan Urutannya Jadi Yang Kita Pelajari Nanti Yang Pertama Membuat Struktur Keluarga Semacam Membuat Pohon Atau Kita Peta Konsep Main Map Kayak Gurita Tengah Ada Mayit Garis Garis Ayah Garis Garis Anak Garis Saudara Itu Namanya Main Itu Yang Kita Buat Pertama Bagan Keluarga Yang Berisi Seluruh Ahli Waris Itu Yang Akan Kita Buat Pertama Untuk Menghafalkan Dengan Mudah Karena Kalau Orang Sudah Bisa Menggambar Itu Kapan Pun Dia Tidak Perlu Menghafal Dia Cukup Menggambar Itu Sudah Bisa Ngafalin Paling Mudah Itu Pakai Gambar Selanjutnya Kita Pemetaan Tentang Hijab Mahjub Hijab Mahjub Itu Penghalang Jadi Akan Ada Ahli Waris Yang Dia Tidak Akan Mendapatkan Bagian Tentu Sehingga Kita Tidak Perlu Memikirkan Bagian Karena Dia Terhalang Contoh Anak Laki Laki Itu Menghalangi Cucu Jadi Kalau Sudah Ada Anak Laki Laki Cucu Tidak Mungkin Dapat Artinya Ini Mempermudah Jadi Boleh Jadi Kalau Misalnya Gini Seorang Mahjub Meninggalkan Banyak Sekali Ahli Waris Tapi Ternyata Yang Dapat Hanya Lima Itu Mungkin Aja Kenapa Karena Yang lain Terhijab Sangat Mungkin Dan Itu Akan Mempermudah Di Dalam Karena Sudah Mengeliminasi Banyak Yang Selanjutnya Adalah Mengetahui Bagiannya Mengetahui Dia itu Sebagai Ashabul Furud Atau Asobah Setelah Tahu Mengetahui Furudnya Berapa Apakah Sepertiga Dua Pertiga Atau Seperempat Atau Setengah Dia Asobahnya Apa Asobah Binafsi Asobah Ma'al Khoir Asobah Bil Khoir Setelah Mengetahui Bagian-bagiannya Barulah Dilakukan Dengan Proses Perhitungan Proses Perhitungan Itu mungkin Akan Kelihatan Sulit Cuman Kalau Bagi saya Di zaman Yang sudah Teknologi Kalkulator Ini Sangat Mudah Sekali Walaupun Di dalam Faroid Juga Ada Cara Bagaimana Cara Menghitung Kewarisan Tanpa Pakai Kalkulator Tapi Kalau Misalnya Anda Mau Pakai Kalkulator Tidak Apa Karena Sebetulnya Yang Paling Urgen Itu Sampai Langkah Ketiga Langkah Keempat Itu Dengan Kemajuan Teknologi Kalkulator Selesai Tapi Sampai Ketiga Ini Perlu Pemahaman Biar Nanti Kita Tahu Celundrungannya Celundrungan Mulai Dari Awal Siapa Ahli Warisnya Yang Terhijab Siapa Bagian Yang 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 Di Dalam Video Video Selanjutnya Itu Teorinya Selamat Bertemu Lagi Nanti Di Video Selanjutnya Kita Akan Langsung Praktek Membuat Bagan Keluarga Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Pabro 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 Kato